Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video ini kita bakal mencoba menginstall sebuah CMS masih terbilang pendatang baru sih ya sekitar 12 tahunan mungkin tapi udah keren banget nah ini tampilan demo dari CMS nya namanya bluedid Hai ini udah pakai template atau temanya mediumnya salah satu platform blogging juga yang lagi terkenal sekarang Hai Oke kita coba aja lihat tampilan demonya untuk artikelnya Hai nah ini ada estimasi waktunya juga berapa Hai dia udah keren banget ya tentunya enggak cuma ini template yang ada ada banyak lagi template-nya nah ini bluedid.com situs resminya ini tampilan dashboard atau backend dari bluedid kita langsung aja download di sini atau buat melihat temanya disini udah ada sama pluginnya juga ini fitur-fitur yang ada di bluedid ada dokumentasinya juga cukup lengkap oke kalau udah didownload kita siapin dulu web servernya disini saya pakai lam buat teman-teman yang pakai Windows bisa pakai XMPP atau AppSurf ya cuma bedanya nanti di folder tempat kita nyimpan mentahannya aja nah ini beberapa template atau tema yang disediain sama bluedid Hai tinggal dipilih aja atau kita juga bisa bikin custom tema sendiri ya tentunya kita harus bisa ngoding atau minimal ngerti bahasa CSS HTML javascript dan sebagainya sebagai pelengkap Hai ke ini buat pluginnya ada banyak banget kayak kita langsung aja deh Hai di download dulu ya disini Hai terus nah ini hasilnya kita pindahin ke htdocs Hai untuk XMPP atau lam kita ekstrakir kayaknya udah bisa kita hapus terus nah supaya alamatnya lebih rapih kita rename aja Hai ganti namanya jadi bluedid doang atau misalkan blog deh ya blog oke terus sekarang kita browsing ke alamat web server kita saya pakainya localhost.288.1 slash nama foldernya tadi apa blog oke kita masuk ke halaman instalasi kita pilih pilih bahasanya terus kalau udah kita klik next di sini kita udah di siapa ya dibikinin user default atau user bawaan itu admin dia nggak bisa diganti kita langsung aja masukin passwordnya misalkan admin 123 Hai nah ini tampilan template default yang bluedid bawah kita masuk ke dashboard atau admin panel alamatnya di slash blog slash admin nah ini username yang kita bikin atau kita yang udah disediain tadi ya defaultnya kan admin ini buat passwordnya aduin 123 kita login nah sekarang kita udah berhasil masuk ke dashboard dari bluedid supaya lebih aman mungkin ya kita hapus aja atau kita nonaktifin si user admin user bawaannya kita masuk ke sini user kita tambah add new user misalkan user saya konfirmasi user juga ini rohnya sebagai administrator ini alamat email kita oke sekarang kita logout kita masukin user kita user yang barusan kita bikin ya terus kita masuk lagi ke user kita pilih user admin admin kita kerennya kita ganti deh jadi writer atau editor terus kita masuk ke security kita klik bisa disable user oke supaya nantinya si user admin ini nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa pakai Hai kini rohnya belum belum di save tapi kalau udah di disable dia enggak ngaruh ya oke sekarang kita lihat dulu ini buat tampilan dashboard utamanya ada shortcut ke bikin konten baru kategori nambahin user support ke developernya Hai atau ke forum ya ini ada terus dokumentasinya juga Hai yang ada notifikasi atau history yang kita lakuin terus disini ada kayak ini ya apa Hai namanya haha visitor berapa visitor ada beberapa ada beberapa unik beberapa unik visitor juga sama jumlah visitornya berapa Hai terus disini buat link ke websitenya hai hai lho tampilan awal dari home blog kita kita langsung aja bikin konten ya kita coba konten klik disini ini buat judulnya botbok misalkan postingan pertama hai hai oke ini adalah postingan pertama saya ini bisa milih heading juga ada heading 1 sampai heading 6 ini buat bikin tulisan yang berupa kode ya ini buat bot italic terus bikin list nomor list nomor list ada quote juga ini rata kiri rata tengah rata kanan ini buat masukin link ini buat menghapus link ini buat page break ini buat masukin gambar ini gambar yang ini ya eh source gitu misalkan dari luar tapi kalau pengen upload ke blue ditnya kita pilih gambar yang bagian image yang di atas ini tinggal kita browse aja misalkan dan saya mau masukin gambar yang ini nah klik aja insert ini ini adalah gambar burung hehehe terus ini ada opsinya juga kategorinya apa terus ada deskripsinya ini buat cover image ini mau dipublish setengah berapa bisa di setting ya terus untuk tipenya apakah postingan biasa default atau static halaman ya atau apa nih bacanya sticky sticky ini yang bakal muncul di urutan pertama gitu atau yang paling populer atau yang kita rasa konten jagoan ini buat posisinya juga ini buat posisinya juga di urutin ada di nomor berapa ini segerian aja default ini buat tag oke ada banyak banget ini ada eksternal cover image juga misalkan kita mau ngambil cover image nya dari postingan di Facebook atau di lainnya tinggal kita kopas aja simpen disini terus ini untuk SEO nya ini buat url nya defaultnya dia bakal bikin sama kayak judul postingan oke ada settingan yang lainnya juga oke kita biarin aja oke anggap aja ini udah beres ya tinggal kita klik publish oke ini kita klik aja disini buat ngeliat hasil dari postingan nya oke sekarang kita coba masuk ke kategori buat nambahin kategori ada disini misalkan kategorinya random misalkan kategorinya random deskripsi nya misalkan kita mau ngedit konten yang tadi itu termasuk postingan random tinggal kita pilih manage content edit di judul postingan nya terus kita masuk ke opsi ke opsi kemudian kategori yang kita pilih random nah ini bedanya sama wordpress itu kalau wordpress kan bisa langsung nambahin kategori disini ya tapi kalau bluebit itu harus dari awal kita harus bikin kategorinya dulu baru masukin postingan sesuai kategorinya oke kita save lagi oke sekarang buat masuk ke settingan atau kita lihat settingan nya ada general ini judul blognya misalkan nama saya ya slogannya ini deskripsi nya misalkan tutorial jenis tutorial cms dan sebagainya ini buat footer nya saya biarin aja kayak gini kita save dulu terus kita lihat advance ini item per halaman berapa postingan yang mau ditampilin di halaman utamanya ada banyak ya settingan nya ini buat seo nya kita bisa nentuin permaling nya kayak gimana juga ini buat situs sosmed kita misalkan twitter nya apa facebook nya apa ada kode pen nya instagram github dan sebagainya oke kita save terus image ini buat pengaturan gambar nya saya biarin aja default kayak gini ini buat pemilihan bahasa karena bahasa Indonesia belum ada ya jadi kita pakai bahasa Inggris aja atau bahasa Melayu ini ada nih ini buat zona waktu dan sebagainya kita masuk ke plugin sekarang ini plugin yang udah ada dari blue did tinggal kita aktifin aja salah satunya sesuai kebutuhan tentunya oke ini buat halaman about ini buat nge-backup blue did kita misalkan mau di upgrade kita backup dulu supaya lebih aman atau mau di ini ke hosting ya ini buat komentar ini buat komentar diskas bisa ada plugin juga ini tinggal diaktifkan aja nanti kita masukin username nya misalkan kita klik disini aktif username nya tinggal masukin ini buat halaman ini buat halaman mau dimunculin di halaman atau di postingan doang gitu kita klik save coba ya kita refresh oke dia bakal munculin komentar diskas di bawah oke ini koneksinya agak lemot ini tuh oke udah ada kolom komentar nya udah keren kita masuk ke template nah ini template nya kan baru ada dua ya ini yang kita pakai nih alternatif sama blog x kalau blog x tinggal kita lihat tampilannya kayak gini ada sidebar di sebelah kanan oke kalau mau nambahin caranya gini caranya harus di manual kita download dulu nih template nya salah satunya bisa dilihat juga nih ada live demo nya kayak gimana kalau udah kita kopas si template nya kita masuk ke halaman atau ke folder blog bl min themes di ini ya di folder ini kita paste ini disini langsung kita extract here oke oke coba kita refresh nah dia udah masuk ya ini kita sesuaiin juga template nya sama versi blue date yang kita pakai kadang ada beberapa template yang belum mendukungnya untuk versi blue date tiga ke atas gitu oke untuk install plugin pun sama ya kita harus download kemudian kita upload atau kita paste in di bl min plugins oke ini sebenernya sudah ada banyak ya oke contoh ya saya mau ganti aduh pakai template template apa ya black tone black tone kayak gini ya tinggal di klik aktifasi aja terus kita refresh nah ini udah ada nih ada sidebar nya juga nanti disini ada kategori untuk template ini dia butuh plugin plugin nya tuh kalau nggak salah mana teh kita cari dulu Dede 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 mana 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 oh ada ini end to end nih share enak nih buat sharing sharing blue SEO keren 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 mana ya dimana ya 4 auto update bagus nih uahi iii 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 hai iii hai 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 kayaknya tampilannya nih ini belum diinstal ya pluginnya hai 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 ke mana ya bi-times BL nah ini nih gua cuma ada satu biasanya ada di sini dia kalau nggak kita masuk deh ke situs resminya dia dan nyediain link download lagi nih kok ini dia free katanya tinggal di-download saya langsung masukin aja deh ya ke-ke ininya tadi server mana service lokal host htdocs agak sedikit ribet emang tapi enak kayak kalau buat main di lokal dulu hai 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 mana tadi bludit bludit kita masuk ke plugin Hai nah ini tinggal diaktifasi Hai nanti dia bakal munculin ini doang sih tombol search di sini nih coba kita refresh ya tuh tombol Hai ini nanti bisa kita seti juga apa aja mau ditampilin di Saibah Hai kini buat contoh temanya ya atau template lainnya yang bagus juga ada medium Hai medium misalnya ini kayak tampilan medium Hai ini buat cover image nya ya kita tambahin dekat cover image kita coba kita 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 edit dulu aja konten ini ada konten bawaan dari bludit hai 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 saat cover image nya ini tinggal klik set as cover image kita save Hai coba sekarang kita lihat kontennya hai 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 eh gimana teh konten dimana sih tadi teh Oh iya 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 nah yang ini ya Hai sip dah keren keren ada discuss juga buat komentarnya ada keren ya pokoknya ini tampilannya medium banget Hai halaman aboutnya tinggal di edit aja masuk ke konten buat melihatnya di sini ya page static static nah dia masuknya ke static untuk halaman di bludit ini Hai misal ini Hai dia nanti berubah nah sip dah ya ini udah keren banget Hai atau template yang lain tinggal dicoba aja sesuai selera tentunya emas ifli kayak gimana ya hai 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 coba kita refresh Hai misi kayak gini bro Hai keren ya Hai ih caget nih buat gambarnya nih Hai buat homepagenya postingan pertama nih keren nih Hai mudah responsif juga tentunya Hai Widih cakep keren 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 hahaha Oke coba kita lihat videonya Wah udah lama hampir 20 menit ya udah deh semoga bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh